Dijuluki dengan kampung cinta karena terkenal dengan wanita-wanita cantik yang siap untuk dinikahi siri. Meski jaraknya cukup jauh dari kota besar, para pejabat kelas bawah sampai atas bisa memiliki istri dan anak dengan biaya murah. Lalu mereka bisa ditinggal kapan saja apabila sudah bosan. Selama saling cinta, maka status pernikahan bukan soal bagi wanita di kampung ini. Iya kampung ini adalah salah satu kampung di kota Subang. Benarkah demikian? Bagaimana kehidupan masyarakat sebenarnya di kampung cinta? Tetaplah bersama kami untuk menguat lebih dalam salah satu desa yang ada di Subang ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, subscribe serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Desa cinta yang ada di Kabupaten Subang selama ini dikenal sebagai kampung cinta atau tempat transaksi esek-esek yang dilakukan di rumah-rumah pribadi warga. Praktek esek-esek perumahan yang terjadi di desa cinta selama ini telah dikenal oleh masyarakat atau para lelaki hidung belang tak hanya di wilayah Subang. Namun terkenal hingga ke ibu kota atau Jabodetabek. Selama ini pelanggan di kampung cinta ini, umumnya warga luar daerah yang sengaja datang ke kampung cinta untuk mencari wanita penjual apem di rumahnya masing-masing. Penjual apem rumahan tersebut Umumnya terjadi karena sengaja dibiarkan oleh para orang tua yang memiliki anak perempuan yang sudah berstatus janda. Dengan usia yang bisa tergolong masih belia antara 19-30 tahunan demi mencari uang dengan cara instan. Segelintir orang tua di desa tersebut rela dan membiarkan anaknya yang sudah berstatus janda untuk menjual apemnya kepada pria yang bertamu ke rumahnya. Wanita-wanita cantik itu pun siap untuk didikahi siri. Para tamu bisa memiliki istri dan anak dengan biaya murah. Lalu mereka bisa ditinggal kapan saja apabila sudah bosan. Selama saling cinta, status pernikahan bukan soal bagi wanita di kampung ini. Lokasi kampung cinta ini sangat mudah diakses dari pusat kota Subang ke arah utara hanya 15 menit menuju pertigaan Saradan Pagaden. Kemudian terus masuk ke dalam melintasi jalan desa menuju kampung cinta. Namun kampung cinta itu merupakan sejarah masa lalu. Saat ini desa tersebut sudah tidak ada lagi praktek jual apem berumahan. Kendati demikian ada sebagian masyarakat yang masih melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kadas Kampung Cinta Supriyatana. Kepala desa tersebut memastikan di desanya sudah tidak ada lagi jualan apem rumahan. Saya pastikan di desa ini sudah tak ada lagi praktek rumahan, tegasnya. Menurut Kepala desa, istilah kampung cinta itu dulu memang ada sekitar 5 tahun kebelakang. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Kampung cinta yang viral di media sosial maupun media masa dan elektronik itu terjadi beberapa tahun silam bukan saat sekarang, katanya. Kepala desa bersama pihak desa selalu mengawasi warganya agar tidak melakukan kegiatan jual apem rumahan seperti dulu lagi. Kita selalu awasi rumah-rumah warga yang dulunya dijadikan tempat jual apem rumah dan juga mengawasi warga luar yang datang ke desa kami. Untuk antisipasi terulangnya praktek jual apem rumahan. Katanya, sementara itu Kapolres Subang AKBP Sumarni pada selasa 6 Juni 2023 sore sekitar pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat mendadak mendatangi desa yang dulunya dikenal sebagai kampung cinta tersebut. Kedatangan Kapolres Subang AKBP Sumarni ke desa tersebut tidak lain untuk memberikan sosialisasi dan antisipasi tindak pidana perdagangan orang dan jual apem rumahan. Dalam sosialisasi tersebut, Kapolres Subang AKBP Sumarni meminta kepada warga masyarakat untuk tidak percaya terhadap orang yang baru dikenal yang menjanjikan dapat memberi kerjaan dan lain-lain. Selain itu, jika ingin bekerja ke luar negeri tempuhlah jalur resmi jangan lewat jalur ilegal karena jalur ilegal bisa memungkinkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, ucapnya. Tidak hanya itu, Kapolres Subang juga meminta masyarakat untuk tidak lagi melakukan praktek jual apem rumahan dan jangan sampai menjual anaknya demi uang. Kapolres Subang AKBP Sumarni juga menegaskan kepada warga desa, jika membuka praktek jual apem rumahan dengan menjajakan anaknya kepada pria hidung beling akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Kepada warga tolong awasi dan laporkan langsung atau WA atau telepon saya. Jika ada warga atau orang tua yang membuka praktek jual apem rumahan dengan menjajakan anaknya kepada laki-laki hidung beling. Saya akan tindak tegas sesuai hukum yang berlaku tentang tindak pidana perdagangan orang tegasnya. Kegiatan sosialisasi dan antisipasi tindak pidana perdagangan orang dan jual apem rumahan yang digelar di aula kantor desa tersebut. Selain dihadiri oleh Kapolres Subang juga dihadiri oleh Kapolsek Kompol Undang Suderajat, Kasat Narkoba A. K. Peroni, dan Ramil Pagaden Kap Wahyu, KBO Lantas Ibda Sahroni, Kades Supriyatana, bersama puluhan warga masyarakat desa tersebut. Bagaimana menurut Anda Kampung Cinta? Apakah Anda tertarik ke sana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.